Tuan kedua Jing tidak ingin berbicara dengan Kincuan. Setiap kali dia melakukannya, dia akan marah. Dia tidak tahu mengapa anak ini bisa membuatnya sangat marah. Kincuan, di sisi lain, sangat tenang, tetapi kata-katanya tanpa ampun. Dia terus memanggil mereka anjing tua, sekelompok idiot, dan sampah. Ditambah dengan nada menghina dan fakta bahwa dia kadang-kadang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, Tuan kedua Jing sudah terbakar amarah ketika dia tiba. Itu sebabnya dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Kali ini, tetua Yi dan yang lainnya tiba dengan sangat cepat. Mereka adalah master formasi terbaik yang bisa ditemukan keluarga Jing. Kali ini, Tuan kedua Jing juga marah. Dia harus mematahkan formasi, jadi dia mengundang master formasi terbaik. Namun yang terjadi selanjutnya hampir membuat Tuan kedua Jing muntah darah. Elder Yi dan yang lainnya mulai mempelajarinya. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuan kedua Jing menyadari sesuatu. Setelah sekian lama, Pena Tuayi dan yang lainnya tampak serius. Bahkan seorang idiot pun dapat melihat bahwa formasi itu tidak mudah dipatahkan. Pena Tuayi, bisakah kamu memecahkannya? Suara Tuan kedua Jing bergetar saat dia menanyakan pertanyaan ini. Jika dia tidak bisa, maka mereka akan diblokir sepenuhnya oleh formasi ini. Keluarga Jing yang bermartabat dipermainkan oleh anak nakal, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka berhasil, keluarga Jing akan ditertawakan seumur hidup mereka. Mereka akan kehilangan semua wajah mereka. Sebelumnya, mereka mengucapkan kata-kata besar dan ditampar. Jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maka mereka akan kehilangan muka. Tuan kedua Jing tidak ingin mendengar jawabannya. Tapi Tetuayi menghela nafas, formasi ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selain menggunakan harta karun, tidak ada cara lain. Apalagi kita, aku belum pernah mendengar siapapun dari sekte langit jatuh di sembilan wilayah yang dapat menghancurkan formasi ini. Dengan kekuatan mereka sendiri. Jawaban Penatuayi menyebabkan hati Tuan kedua Jing tenggelam ke dasar lembah. Jika dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, dia akan merasa marah. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak pergi. Untuk diejek dan diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, mereka tetap pergi. Tapi apakah mereka akan kembali atau tidak, Kincuan tidak tahu. Dia mencapai tujuannya, yaitu membuat mereka merasa tidak nyaman. Akan sangat bagus jika mereka bisa depresi sampai mati. Juga, dia berharap keluarga Jing dan keluarga Ye akan bertarung lebih cepat sehingga dia bisa menangkap ikan di perairan yang bermasalah dan melaksanakan beberapa rencananya. Namun, mereka hanya bisa menunggu. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah itu akan terjadi atau tidak. Ini hanya tren, tren yang sangat besar. Ada banyak hal yang bisa mengubah tren ini. Misalnya, kekuatan satu pihak tiba-tiba turun, atau kekuatan pihak lain tiba-tiba meningkat. Tidak peduli apa, Kincuan masih ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia berharap untuk mencapai alam empirean secepat mungkin. Selama dia bisa mencapai alam tan venerable, dia seharusnya bisa terbang bebas di bagian dunia ini. Dia bahkan bisa melakukan apapun yang dia mau, karena dia yakin dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak ada yang bisa mempersulitnya. Jimat Kincuan masih bersikeras mempelajari Jimat setiap hari. Inilah kunci terobosannya kali ini. Selama Jimat membuat terobosan, kekuatannya akan meningkat. Selain itu, posisi Dewa Array dan formasi Array juga akan membuat terobosan bersama dengan Jimat. Mungkin butuh waktu, tetapi ketika saatnya tiba, kekuatannya akan mendekati kekuatan empirean. Dia mengusap kepalanya. Dia masih membutuhkan banyak waktu untuk menerobos ke alam guru surgawi, jadi dia hanya bisa bertahan dan bersaing dengan mereka. Namun, ini juga tidak buruk. Itu sangat menarik. Sama seperti hari ini, bahkan jika pihak lain berasal dari sekte abadi yang jatuh dari sembilan alam, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia bisa menemukan beberapa manor lagi dan membuat formasi Array. Seekor kelinci yang licik memiliki tiga liang. Bahkan seekor kelinci akan melakukan ini, tetapi terkadang, semakin banyak semakin baik. Misalnya, kali ini dia bisa membuat beberapa lokasi teleportasi lagi. Jika satu ditemukan, akan ada beberapa lagi. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Semakin banyak orang di sana, semakin banyak kekuatan yang ada. Namun, semakin banyak orang, semakin mudah untuk mengekspos target. Segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi. Ada kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin hanya memiliki kelebihan dan tidak ada kekurangan. Bahkan ada banyak hal, hal baik, terutama hal baik. Semakin baik keadaannya, semakin sering disertai dengan hal-hal buruk. Selain itu, mereka juga sangat kuat. Sehari berlalu, dan masih ada pergerakan di kota abadi yang jatuh. Di Valen Immortal City, ada banyak diskusi. Banyak orang membicarakan masalah kincuan dan keluarga Jing. Tuan kedua Jing dan yang lainnya kembali dengan ekor di antara kaki mereka. Ini berarti tuan kedua Jing ketakutan. Tidak ada cara lain, dia bahkan tidak bisa menghancurkan susunan pihak lain. Jadi apa gunanya bermain? Ini juga membuat banyak orang memandang kincuan. Mereka ingin mengambil kincuan. Dengan arrai master yang begitu kuat, kekuatan tempur keluarga akan meningkat pesat. Namun, kincuan secara alami tidak akan setuju. Tujuannya bukan hanya ini. Ini hanyalah sebuah penginapan. Sebuah penginapan yang bisa dia tinggali untuk sementara waktu. Dia telah menemukan beberapa hal yang perlu ditangani. Hal utama adalah masalah Yue King In. Banyak hal yang aneh. Semakin besar keributan, semakin intens itu. Namun, keributan biasanya meredah dengan cepat. Bahkan setelah dua atau tiga hari, seolah-olah tidak pernah muncul. Itu seperti ilusi. Tempat ini telah pulih. Kincuan bahkan telah membuka formasi arrai. Drun Ken Moon In masih buka untuk bisnis. Selama periode keributan ini, tidak ada keributan apapun. Sekarang, itu benar-benar dibesarkan. Bagaimanapun, formasi arrai telah dibuka. Selama keluarga Jing berubah menjadi tamu, mereka bisa masuk. Dengan begitu, mereka bisa menangkap kincuan dan yang lainnya. Namun, ini aneh. Itu tidak sesederhana itu. Banyak hal yang jelas merupakan hal yang paling sederhana, tetapi mereka tidak mempercayainya. Hanya pada akhirnya mereka menyadari bahwa itu semudah membalikkan tangan. Mereka melewatkan kesempatan terbaik untuk apa-apa. Keluarga Jing tidak mau menyerah. Mereka masih mengirim orang masuk. Namun, orang-orang itu masuk dan tidak pernah keluar lagi. Seolah-olah mereka tidak pernah masuk. Ini membuat banyak orang dari keluarga Jing menggigil. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang-orang yang masuk telah menemui kesialan. Formasi arrai lawan tidak sederhana. Tuan kedua Jing tidak mempercayainya, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus masuk atau tidak. Dia agak takut. Dia hanya tahu sedikit tentang formasi arrai. Terburu-buru adalah bunuh diri. Seringkali, dia tidak bisa mengendalikan keserakahan tubuhnya. Namun, orang yang lebih tua lebih berhati-hati. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka takut mati. Jadi, mereka tidak berani masuk. Ini membuat Kincuan merasa sangat menarik. Dia ingin menggunakan formasi arrai ini untuk membunuh beberapa orang, tapi sekarang rencananya hancur. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Kincuan sangat bersemangat. Dia telah memahami semua jimat dasar. Dia merasa sangat nyaman dan sedang dalam proses menerobos. Kegagalan pertama. Kincuan tidak putus asa. Ini diharapkan. Tidak menakutkan untuk gagal beberapa kali karena dia sudah bisa melihat pintunya. Selain itu, dia yakin itu tidak jauh. Kali ini, dia pasti bisa menerobos. Sekali dua kali. Kincuan tidak kekurangan kemauan, kebijaksanaan, atau bakat. Oleh karena itu, kemajuannya sangat cepat, tetapi jumlah kegagalannya semakin meningkat. Namun, dia tahu bahwa setiap kali dia gagal, dia akan mendapatkan keuntungan yang tak ternilai harganya. Barang-barang ini tidak bisa dibeli dengan apapun, juga tidak bisa ditukar. Ini adalah semacam pengalaman, semacam pengalaman, salah satu kekayaan terbesar seorang seniman bela diri. Ding! Suara yang terdengar manis terdengar. Itu sangat jelas dan menyenangkan di telinga. Bagi Kincuan, itu tidak seburuk suara seorang wanita cantik. Itu adalah suara kegembiraan dan kepuasan. Suara ini bisa membuat kultivasi seseorang menjadi lebih kuat. Jimat Tingkat 15 2012 Dia telah menerobos. Jimat Tingkat 15 Pada saat itu, seperti suara surga, dan tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu seperti harmonis sitar dan kecapi. Tiba-tiba, seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan banyak bagian tubuhnya menjadi jernih. Pada saat itu, seluruh tubuhnya telah ditingkatkan. Pikiran dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuhnya, tetapi semuanya teratur dan diklasifikasikan secara alami. Mereka menempuh jalan mereka sendiri dan tidak saling mengganggu. Ledakan Pada saat ini, Kincuan juga telah menembus ke tingkat ke-6 dari alam surgawi-surga, dan kekuatannya masih meningkat. Dengan mata terpejam, Kincuan merasakan keindahan momen ini. Seolah-olah seluruh dunia menjadi begitu cerah dan indah. Dia berdiri di seluruh dunia, menyatu dengan langit dan bumi, dan memahami hukum langit dan bumi. Ini adalah keadaan yang luar biasa. Gemuruh, langit dan bumi berguncang, kilat menyambar, dan guntur meraung. Kincuan tidak terkejut. Ini adalah kesengsaraan hidup dan mati. Ini adalah ritme menerobos ke tingkat ke-7 dari alam surga-surga. Dia tidak terlalu terkejut. Faktanya, Kincuan tidak begitu bersemangat untuk menerobos ke tingkat berikutnya, karena dia tahu bahwa dia pasti dapat meningkatkan tingkatnya, dan itu hanya masalah waktu. Dia lebih memperhatikan peningkatan beberapa kemampuan, seperti formasi mantra, jimat, formasi mantra, posisi dewa, alam jalan agung, dan alam sihir. Misalnya, jalan agung yin yangnya sudah lama tidak menembus. Ini tidak mengherankan. Alam jalan agung yin yangnya terlalu tinggi, tetapi dibatasi oleh kekuatannya, sehingga kekuatannya tidak tampak terlalu menyelaukan. Kesengsaraan hidup dan mati sangat sengit, dan tampaknya sangat kuat, tetapi Kincuan sangat tenang. Meskipun kesengsaraan hidup dan mati sama untuk semua orang, itu didasarkan pada kekuatan setiap orang. Pada prinsipnya, setiap orang menghadapi kesengsaraan hidup dan mati dengan bahaya yang sama. Jika Anda kuat, kesengsaraan hidup dan mati akan lebih kuat. Jika Anda lemah, kesengsaraan hidup dan mati akan lebih lemah. Pada prinsipnya memang demikian, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jika Anda kuat dan berbakat, akan lebih mudah bagi Anda untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati. Lagi pula, kemampuan khusus setiap orang berbeda. Jadi dalam menghadapi bahaya yang sama, masih banyak faktor yang terlibat. Perbedaannya sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada banyak tekanan pada Kincuan untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati, tetapi masih ada sedikit tekanan. Namun, dengan medali pembebasan maut, hampir tidak perlu terlalu khawatir tentang bahaya bagi hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa tampil sangat baik. Tanpa kecelakaan apapun, dia membuat serangkaian terobosan. Pada akhirnya, dia berhasil menembus tingkat ketujuh dari Heaven Celestial Stage. Tingkat ketujuh dari Heaven Celestial Stage adalah tahap yang sangat penting. Pada tahapnya saat ini, dia sebenarnya bisa menembus dua tingkatan sekaligus. Ini adalah manfaat dari memiliki dasar yang kuat. Saat kekuatannya meningkat, kecepatan terobosan Kincuan tidak melambat. Bahkan, itu tidak lebih lambat dari sebelumnya. Orang biasa akan melambat saat mereka maju. Faktanya, selama seseorang memiliki bakat, ada batas seberapa lambat kemajuan seseorang. Tentu saja, sangat sedikit orang dengan bakat seperti itu. Kebanyakan orang dipengaruhi oleh persepsi dan bakat mereka. Terus terang, itu adalah potensi mereka. Potensi setiap orang berbeda-beda. Ketika potensi seseorang dikembangkan sepenuhnya, rana seseorang juga akan berada pada puncaknya. Tingkat ketujuh dari Surga Surgawi Kincuan menghela nafas panjang. Kekuatan di tubuhnya telah meningkat banyak. Apalagi jimatnya sudah mencapai tingkat kelima belas. Tingkat kelima belas ini merupakan lompatan kualitatif. Itu bisa meningkatkan kekuatan jimat. Saat pertama kali mencari perinuo untuk belajar tentang jimat, ada banyak kesalahpahaman. Itu untuk membuat terobosan. Sekarang, dia akhirnya mencapainya. Selama jimatnya membuat terobosan, maka formasi mantra-nya dan posisi dewa dari formasi mantra tidak akan jauh. Dapat dikatakan bahwa itu hanya sekitar sudut. Pada saat itu, kekuatan formasi mantra dan posisi dewa dari formasi mantra tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi kekuatannya juga akan mengalami terobosan seperti hari ini. Pada saat itu, dia setidaknya berada di puncak tahap surga-surgawi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin mencapai lingkaran penuh tahap surgawi. Dengan cara ini, dia semakin dekat dan semakin dekat ke tahap guru surgawi. Namun, Kincuan tidak tahu kapan dia bisa melindungi dirinya sendiri dan pergi ke sembilan langit. Dia tidak menyangka bisa memerintah di sana dengan cepat. Dia hanya berharap bisa melindungi dirinya sendiri dan membantu wanita itu. Tidak peduli apa, dia akhirnya membuat terobosan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Ini adalah hal yang baik. Perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Sekarang, dia sudah berada di jalan. Setiap langkah maju berarti dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Dia seharusnya bahagia. Oleh karena itu, Kincuan menyesuaikan mentalitasnya dan berusaha untuk tidak memikirkannya. Meskipun kultifator mengolah jalan kasih sayang, mereka juga harus belajar untuk tidak peduli. Karena dia tidak bisa berada di sisi mereka, dia harus belajar melupakan untuk waktu yang singkat. Kultifasi mengolah hati. Jika hati tidak stabil, tidak akan bisa berkultifasi. Namun, dari waktu ke waktu, Kincuan memikirkan orang yang dicintainya, wanita, dan anak-anaknya. Namun, tidak ada cara baginya untuk kembali sekarang. Dia mengendalikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya memikirkan mereka. Setiap kali dia memikirkan mereka, itu sangat tidak nyaman. Ini adalah kasus untuk pembudidaya. Terkadang, mereka harus memotong banyak hal. Ini bukan untuk memotong emosi dan keinginan mereka. Ini karena mereka tidak punya pilihan lain. Namun, Kincuan memiliki bendera langit lima elemen. Dia tidak ingin menjadi seorang biarawan pertapa. Dia ingin menjadi siau-yau markis. Kali ini, dia memiliki setengah bulan kedamaian. Namun, hari ini, tidak mudah mengenali orang-orang di luar. Mereka mengepung menara bulan mabuk, dan di tengahnya ada seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut seputih salju dan janggut seputih salju. Dia mengenakan jubah polos. Sepertinya dia sudah lama berada di sana, tapi itu tidak bisa menyembunyikan aura lelaki tua itu. Dia tidak pamer atau sombong, tapi dia membuat orang merasa tertindas. Ini adalah aura seseorang yang telah berkuasa selama bertahun-tahun. Dia telah menonton Matrix. Kincuan sekarang yakin bahwa dia adalah seorang Master Matrix. Dia juga merasa Matrix tidak akan bisa bertahan hari ini. Tuan Kedua Jing juga ada di antara mereka. Dia sangat menghormati lelaki tua itu, dan jelas bahwa dia menghormati sekaligus takut pada lelaki tua itu. Jika salah satu dari mereka hilang, Tuan Kedua Jing tidak akan bisa bersikap begitu hormat. Di depan lelaki tua itu, dia benar-benar seperti cucu. Sebenarnya, Kincuan tidak tahu bahwa Tuan Kedua Jing benar-benar cucu lelaki tua itu. Orang tua itu tidak melakukan apapun pada awalnya, dan pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam apapun. Namun, Tuan Kedua Jing telah membujuk dan mengganggunya, dan akhirnya, lelaki tua itu keluar dari pengasingan. Dia ada di sini untuk memecahkan Matrix seorang pria muda. Sebenarnya dia sedikit penasaran, jenis Matrix apa yang bisa dibuat seorang pemuda untuk membuat juniornya tak berdaya. Ketika dia datang ke sini untuk melihatnya, dia benar-benar terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa diatur oleh seorang pemuda. Apakah Anda yakin ini diatur oleh seorang pemuda? Orang tua itu benar-benar serius. Tuan Kedua Jing buru-buru berkata, Ya, seorang pemuda. Aku bisa melanggarnya hari ini, tapi setelah itu, kita akan segera pergi. Jangan memprovokasi dia di masa depan. Pria tua itu berkata dengan serius. Mengapa Anda bisa memecahkannya, jadi mengapa Anda tidak membunuhnya? Tuan Kedua Jing berkata, 2013. Apa yang kamu tahu? Jika kamu tidak ingin mati, jika kamu tidak ingin keluarga Jing selesai, maka jangan memprovokasi dia, kata lelaki tua itu dengan dingin. Tuan Kedua Jing ketakutan setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia dengan cepat mengangguk, apakah dia sekuat itu? Ya, kamu benar-benar main-main. Aku benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang telah kamu provokasi. Di mana penglihatanmu selama ini? Kata lelaki tua itu dengan kecewa. Aku tidak tahu dia seberbakat itu. Kakek, lalu mengapa kamu masih ingin merusak formasi? Tidak bisakah kita pergi dan tidak memprovokasi dia? Tuan Kedua Jing setuju dengan kata-kata orang tua itu. Kami memecahkan formasi sekarang untuk memberitahu dia bahwa kami memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Tapi kami tidak akan mempersulitnya. Di masa depan, dia tidak akan dapat mempersulit keluarga Jing, kata lelaki tua itu sambil menatap Tuan Kedua Jing. Tuan Kedua Jing benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya sangat menghargai kincuan. Sejujurnya, dia hanya merasa bahwa anak itu sedikit berbakat dalam formasi. Apakah ada kebutuhan untuk menghargai dia begitu banyak? Orang tua itu mulai merusak formasi. Orang tua itu segera memasuki formasi. Dia sangat kuat dan mulai menghancurkan formasi. Dia memiliki senjata khusus di tangannya, Demon Breaking Blade. Meskipun bilahnya tidak sekuat batu iblis Yin, itu sangat berguna di tangan lelaki tua itu. Itu sangat bagus untuk memecahkan formasi. Ini benar-benar membuka mata kincuan. Dia tidak tahu kapan dia tidak melihatnya. Ini benar-benar menambah pengetahuannya. Di bawah tatapan kaget kincuan, formasi itu rusak. Itu sangat mudah. Orang tua itu bahkan lebih kuat. Dengan penglihatan kincuan, dia masih tidak tahu seberapa kuat lelaki tua itu. Jadi saat formasi dipatahkan, dia bersiap untuk lari. Tetapi pada saat itu, lelaki tua itu berbicara. Kamu tidak harus lari. Kami tidak akan mempersulitmu. Biarkan masa lalu berlalu. Aku tahu kamu tidak ingin berteman dengan keluarga Jing tetapi jangan menjadi musuh. Bagaimana dengan itu? Lelaki tua itu memandang kincuan dan berkata, Apakah keluarga Yue ada hubungannya dengan keluarga Jing? Kincuan bertanya. Pria tua itu mengerutkan kening tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu tentang keluarga Yue tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jing. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, Aku berjanji padamu, kata kincuan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli apa, karena pihak lain telah mengambil langkah mundur, kincuan harus memberikan rasa hormat yang cukup kepada pihak lain, jadi dia menyetujui persyaratan pihak lain. Tentu saja, apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, lelaki tua itu telah membantunya hari ini. Terlepas dari apakah kincuan membutuhkannya atau tidak, lelaki tua itu telah membantunya. Setelah keluarga Jing pergi, ada lebih banyak diskusi. Banyak orang tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Lagi pula, lelaki tua itu sudah merusak formasi. Saat ini, dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya dan pergi. Kata-katanya sepertinya takut pada kincuan. Dia takut kincuan akan membalas dendam di masa depan. Apa artinya ini? Kekuatan kincuan dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Jing di masa depan. Banyak orang mengenal lelaki tua ini. Dia adalah leluhur tua keluarga Jing. Meski tidak peduli dengan urusan keluarga, keberadaannya tidak bisa diabaikan. Dia benar-benar orang yang hebat. Di Valen Immortal City, dia pasti salah satu dari sedikit orang teratas, sebuah eksistensi yang bisa dihitung dengan dua tangan. Agar keberadaan seperti itu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baik ketika orang-orang dalam keluarga terbunuh, seberapa besar pemuda ini bisa tumbuh di masa depan. Ini membuat orang merenung. Tapi kincuan terdiam. Jika Anda ingin mengungkapkan niat baik, maka tunjukkan niat baik. Mengapa Anda harus mematahkan formasi saya? Namun, dia juga tahu bahwa orang-orang di levelnya dapat dengan mudah mematahkan formasi tersebut. Tentu saja, dia juga harus pandai dalam formasi. Sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah sebenarnya adalah sekte besar yang pandai dalam formasi. Oleh karena itu, ada banyak eksistensi pada level ini yang dapat menghancurkan formasinya sendiri. Karena itu masalahnya, tidak perlu mengatur formasi. Ada cukup formasi di rumahnya sendiri. Paviliun Mabuk Bulan Baik-baik saja. Sekarang masalah telah terpecahkan, paviliun bulan mabuk dapat langsung dibuka untuk bisnis. Namun, tidak perlu membuka bisnis sekarang. Alasan mengapa Yue Qingyin membuka paviliun bulan mabuk adalah untuk berintegrasi ke dunia ini. Sekarang dia tidak membutuhkan paviliun bulan mabuk, kincuan dapat membawanya berkeliling dunia ini. Itulah mengapa paviliun bulan mabuk tidak dibuka untuk bisnis. Yue Qingyin bahkan membuat formasi sederhana untuk mencegah orang datang ke sini dan membuat tempat ini lebih damai. Meskipun keluarga Jing tidak lagi menjadi masalah, Yue Qingyin tahu bahwa bagaimanapun juga, keluarganya pasti sedang ditentang. Eksistensi teduh ini mengawasinya dalam kegelapan. Selama dia tidak dapat menemukan mereka, bahayanya tidak akan hilang. Terutama kali ini, tindakan keluarga Jing mendorong kelompok kincuan ke jantung perjuangan. Keberadaan keluarga Yinyu tidak memungkinkan Yue Qingyin dan kincuan berkembang. Pada saat itu, mereka pasti akan dipermainkan sampai mati oleh kincuan dan Yue Qingyin. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membunuh seorang jenius dalam buayan. Kincuan sebenarnya tahu ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Mereka bahkan tidak bisa menyelidiki kediaman lama keluarga Yue sekarang. Pihak lain pasti akan menghentikan mereka. Selain itu, mereka tidak ingin memaksa pihak lain menjadi gila. Saat ini, mereka hanya bisa berpura-pura sopan dan menunda pihak lain. Kincuan harus mengendalikan situasi. Selain itu, pihak lain pasti takut dia pergi. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika mereka tidak bergerak, tetapi begitu mereka melakukannya, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kincuan sangat berhati-hati. Setiap langkah sangat hati-hati. Setiap hari, dia akan mencari orang-orang yang mencurigakan di sekitarnya. Sangat nyaman dengan mata Dewa Mas. Tidak sampai sebulan kemudian dia menemukan orang yang mencurigakan. Orang ini telah mengemis tidak jauh dari Drunken Moon Pavilion. Dia mengenakan pakaian compang kemping dan berjemur di bawah sinar matahari. Sebagian besar waktu, dia sedang tidur. Awalnya, kincuan mengira orang ini mencurigakan. Dia menggunakan mata Dewa Mas untuk melihat bahwa dia hanyalah orang biasa. Apalagi dia buta di satu matanya. Karena itu, dia menghilangkan ide ini saat itu. Namun, hari ini, dia tiba-tiba melihat mata yang buta itu. Itu bukan mata buta biasa. Sebenarnya ada bola mata di dalamnya. Itu adalah bola mata yang redup. Ini juga orang buta. Namun, kali ini, kincuan melihat sesuatu. Mata ini juga disebut mata Yin Bumi. Tidak hanya bisa melihat sesuatu, tapi juga bisa melihat lebih jelas dari kebanyakan orang. Sangat mudah untuk memantau. Setelah menemukan kincuan ini, dia tidak segera melakukan apa-apa karena tidak baik baginya untuk menyingkirkan orang ini sekarang. Namun, dia harus menunggu terlebih dahulu. Jika dia ingin bergerak, dia setidaknya harus memastikan bahwa dia mengetahui beberapa informasi penting, seperti siapa di balik ini. Dengan begitu, dia tidak harus selalu berada di tempat terbuka saat musuh berada dalam kegelapan. Namun, lebih baik tidak bergerak sekarang. Kincuan harus menunggu formasinya dan posisi dewa formasi menerobos terlebih dahulu. Saat itu tiba, formasinya bisa ditingkatkan. Sama seperti jimat, jika ada lompatan, maka formasi yang dia buat mungkin merupakan kartu truf baru dan keberadaan yang menyelamatkan jiwa. 2014 Dalam beberapa hari berikutnya, Kincuan mulai memantau pengemis itu. Itu tidak benar-benar memantau, tetapi dia akan meluangkan waktu untuk mengamati pergerakan pengemis itu. Selain pengemis ini, dia juga akan mencari orang lain untuk melihat apakah ada orang lain yang mengawasi mereka. Dia tidak tahu apakah yang lain sangat menghargai pengemis ini, tetapi Kincuan tidak menemukan orang lain. Dia tahu bahwa yang lain pasti sedang menunggu kesempatan, tetapi dia tidak tahu kapan. Karena yang lain belum bergerak, Kincuan tahu bahwa pihaknya tidak melakukan sesuatu yang terlalu di luar batas. Dia yakin yang lain tidak akan segera bertindak dan sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Kincuan tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan agar yang lain melompat keluar, tetapi dia merasa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pergi ke rumah leluhur keluarga Yue, dan yang kedua adalah meninggalkan tempat ini. Karena itu, Kincuan menghindari keduanya dan menghabiskan hari-harinya di sini dengan santai. Dia minum, minum, dan membuat makanan enak. Tentu saja, dia juga akan mengolah, terutama formasi dan formasi dewa. Dengan demikian, hari-harinya sangat nyaman karena dia memiliki kecantikan yang luar biasa Yue Kingin. Hubungan antara Kincuan dan dia sangat misterius saat ini. Mereka tidak dekat atau jauh, tapi tidak pada level ini. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu kabur. Meskipun dia telah menyatakan pendiriannya, Yue Kingin tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun, kata-kata dan tindakannya telah mengungkapkan perasaannya. Itu sudah cukup. Untuk wanita seperti dia, itu sudah cukup. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Ada banyak hal, atau lebih tepatnya, semuanya memiliki batas. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Rasanya seperti merebus katak dalam air hangat. Tentu saja, ini hanyalah sebuah metafora. Seperti merebus daging, bisa direbus perlahan di atas api kecil. Selama ada cukup waktu, itu bisa dilakukan. Hari ini, aku akan mentraktirmu minum. Kincuan tersenyum dan mengundang Yue Qingyin. Bagaimanapun, semua orang berkultivasi sendiri. Mereka tidak makan bersama. Apalagi di level ini, mereka tidak makan setiap hari. Jadi, ketika Kincuan ingin makan, dia akan mengundang mereka yang tidak ada hubungannya. Yang lain juga tidak bisa menolak. Bagaimanapun, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa makanan ini tidak kalah menggoda dari kecantikan. Itu sama untuk wanita, terutama yang dingin. Dikatakan bahwa wanita dingin tidak memiliki banyak emosi, dan tanpa emosi, mereka tidak menikmati banyak hal. Dampak makanan terhadap mereka sangat besar, dan sulit diperkirakan. Yue Qingyin setuju tanpa berpikir. Dia juga ingin makan akhir-akhir ini, tetapi dia tidak bisa cukup berkulit tebal untuk bertanya pada Kincuan. Kincuan tersenyum padanya. Yue Qingyin tersipu malu dan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Ya, makan bersamamu akan lebih baik dari biasanya. Kincuan tersenyum. Mengapa? Yue Qingyin menyesal bertanya. Dia sepertinya tahu apa yang dibicarakan Kincuan. Kecantikanmu memanjakan mata. Melihatmu jauh lebih nikmat daripada makan apapun yang enak. Jika aku memakanmu, Ahem, ayo makan. Apa yang ingin kamu makan? Kincuan buru-buru berhenti. Jika dia mengatakan hal lain, dia tidak akan bisa makan apapun. Yue Qingyin ingin merobek mulut Kincuan, tapi dia panik di dalam. Jantungnya berdegup kencang. Dia bukan gadis kecil. Meskipun dia memiliki kepribadian yang dingin, dia tahu segalanya. Secara alami, dia tahu apa yang dimaksud Kincuan. Hanya saja dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata menjijikan yang membuatnya bingung. Untuk sesaat, dia merasa aneh, tapi sepertinya dia tidak marah atau tidak tahan. Bahkan, dia lebih bingung. Yue Qingyin tidak hanya ingin makan, jadi dia membantunya. Mereka berdua memasak dengan tenang. Kali ini, mereka tidak memanggil orang lain. Apakah kamu ingin belajar cara memasak? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Yue Qingyin terkejut dan mengangguk. Dia memang ingin, atau lebih tepatnya, dia menyukainya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat daun diok ke level ini. Tapi miliknya adalah teknik rahasia, dan seperti kata pepatah, mengetahui satu teknik berarti mengetahui semua teknik. Makanan enak tidak lepas dari teknik rahasia. Kincuan sebenarnya punya satu juga. Itu adalah bumbu yang dia campur dengan murid dewa emas dan kahliannya. Ini juga sangat penting. Bumbu yang sama, di tangannya, bisa menghasilkan efek lebih dari 10 kali lipat. Ini adalah jarak di antara mereka. Plus, dengan keterampilan kincuan, tidak peduli apa yang dia lakukan, selama dia menggunakan bumbunya sendiri dan membuatnya sendiri, tidak ada yang bisa mengungguli dia. Hal lainnya adalah resep koki abadi lima elemen. Ini tidak bisa diabaikan. Dengan ini, dia bisa jauh melampaui para koki kekaisaran. Jika dia menambahkan bumbu rahasia, itu akan langsung menyublim. Itu pasti setingkat hati naga dan sum-sum Phoenix. Kincuan memanggilnya sesuatu dari resep koki abadi lima elemen, tetapi ada metode pemotongan. Kincuan secara alami berdiri di belakangnya, memegang tangannya dan membimbingnya melalui proses tersebut. Untuk beberapa alasan, Yue Qingyin tidak menolak. Suara kincuan terdengar di telinganya. Itu lembut dan maskulin, serta sentuhan lembut seorang junior. Saat ini, seluruh tubuhnya berada dalam pelukan kincuan, seolah-olah dia dikelilingi. Dia bingung, tetapi pada saat yang sama, ada rasa aman samar yang tumbuh semakin kuat. Kincuan sebenarnya sedikit gelisah dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Untungnya, tidak butuh waktu lama. Hanya setelah proses ini, dia dengan enggan melepaskan tangan dioknya. Perasaan hangat dan lembab itu membuatnya sangat enggan untuk melepaskannya. Siapa yang tahu kalau itu karena Yue Qingyin gelisah dan tanpa sengaja memotong jarinya dengan pisau tajam. Seniman bela diri itu kuat, tetapi mereka biasanya hanya melindungi bagian vital mereka. Plus, dia tidak punya energi untuk beredar sekarang. Pisau tajam memotong jarinya, dan dia tersentak pelan. Berdarah. Kincuan meraih tangannya dengan prihatin. Cederanya tidak serius, jadi dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menghisapnya. Kali ini, Yue Qingyin tidak tahan lagi. Tubuhnya menjadi lunak, dan dia ingin mendorong kincuan menjauh, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak melakukannya. Dia hanya membiarkan kincuan memeluknya. Keduanya sangat pendiam, cedera ini bukan apa-apa, dan dia sudah berhenti berdarah. Tapi keduanya hanya bersandar satu sama lain. Saat ini, tidak ada yang mengatakan apa-apa, atau lebih tepatnya, mereka tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan kincuan tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mengaku sekarang. Tapi dia merasa keduanya belum mencapai langkah itu, dan tidak ada perasaan yang wajar. Baginya, kincuan tidak tahu apakah itu cinta atau keinginan, atau yang lainnya. Dan perasaan Yue Qingyin terhadap kincuan lebih rumit. Dia tidak tahu apakah itu rasa terima kasih, ketergantungan, atau cinta sejati. Tidak lama kemudian, Yue Qingyin tersenyum dan dengan lembut mendorong kincuan menjauh. Masak, aku ingin makan. Oke, ini akan cepat. Apakah kamu ingin duduk di luar sebentar? Aku akan mengawasimu dari sini, kata Yue Qingyin lembut. Ada meja yang penuh dengan hidangan untuk mereka berdua, tetapi mereka tidak perlu khawatir tidak bisa menghabiskannya. Dengan kultivasi mereka yang kuat, bahkan jika Yue Qingyin makan sendirian, dia bisa menyelesaikannya dan langsung menyempurnakannya. Tentu saja, tidak perlu melakukan ini. Makanan kincuan lebih tentang menikmati prosesnya. 2015. Mendengarkan ceramahnya sangat menyenangkan. Kincuan kadang-kadang bertindak lancang, seperti menatapnya sampai dia secara tidak wajar menghindari tatapan kincuan. Namun, kincuan tahu batasannya dan akan menahan diri dengan tepat. Seseorang dengan jantung berdebar tidak akan bisa makan tahu panas, terutama seseorang seperti Yue Qingyin. Mampu mencapai titik ini sudah banyak kebetulan. Dia telah menyelamatkannya, dan pavilion yang paling dekat dengan air menikmati sinar bulan terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Jadi, kincuan bersiap untuk memperlambatnya. Bahkan jika mereka tidak ditakdirkan untuk bersama pada akhirnya, dia akan menerimanya. Namun, selama dia menyukainya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mungkin karena dia telah melihat tubuhnya, atau mungkin kincuan benar-benar jatuh cinta padanya. Seringkali, sangat sederhana untuk mencintai seseorang, Anda akan jatuh cinta dengan mereka pada pandangan pertama. The Fallen Immortal Valley telah dibuka. Berita ini membuat kincuan sedikit terkejut. Apa itu lembah abadi yang jatuh? Namun, dia segera mengetahui bahwa itu sebenarnya keajaiban yang dibuka secara teratur. Legenda mengatakan bahwa itu dulunya adalah surga bagi yang abadi, tetapi telah ditinggalkan. Namun, sepertinya itu berhubungan dengan suatu tempat mistis. Itu dibuka setiap sepuluh tahun sekali, dan setiap kali dibuka, banyak orang akan masuk. Aliran waktu di dalam sepertinya berbeda dari luar. Untuk beberapa alasan, dalam sepuluh tahun, harta baru bisa muncul di dalamnya, dan beberapa bahkan bisa menjadi keberadaan yang berusia lebih dari sepuluh ribu tahun. Juga akan ada warisan dan harta. Jadi, penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa Valen Immortal Valley terhubung ke suatu tempat khusus, dan banyak hal akan turun darinya. Itulah mengapa tempat ini menjadi tempat pertikaian di dunia ini. Namun, bagaimanapun, ada banyak faksi, jadi pada akhirnya, orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Namun, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan harta diperoleh oleh orang-orang yang berbudiluhur. Jadi, Valen Immortal Valley juga merupakan keberadaan seperti medan perang. Setiap sepuluh tahun, banyak orang akan menyelesaikan keluhan mereka di dalam. Jadi, setiap kali Valen Immortal Valley masuk, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dimakamkan di Valen Immortal Valley, tidak pernah keluar lagi. Sudah lama sejak Kincuan menemukan keajaiban semacam ini, dan dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Hal baik semacam ini pasti tidak bisa dilewatkan, jadi dia memutuskan untuk pergi. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan kali ini ke Valen Immortal Valley pasti tidak akan damai. Kincuan memikirkan pengemis yang mengawasi mereka. Mengapa orang-orang di belakang klan Yue tidak bergerak? Ini membuat Kincuan tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkin dua asumsi sebelumnya benar, tapi sekarang dia harus menambahkan asumsi ketiga. Pihak lain pasti akan bergerak di Valen Immortal Valley. Meskipun mereka tidak harus pergi ke Valen Immortal Valley, Kincuan merasa bahwa mereka pasti akan pergi ke sana. Dia tidak tahu mengapa, bahkan jika dia tidak ingin pergi. Tetapi pada akhirnya, dia masih merasa bahwa dia akan pergi. Perasaan ini sangat kuat. Dia tidak mencoba untuk memahami mengapa itu seperti ini. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dia akan pergi. The Valen Immortal Valley adalah sebuah kesempatan. Bukannya dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Terkadang, tingkat kultivasi seseorang tidak maha kuasa. Lagi pula, kekuatan pihak lain belum mencapai tingkat di mana mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Menambahkan waktu dan tempat dan beberapa alasan khusus, Kincuan juga memiliki beberapa metode khusus. Misalnya, dia bisa menggunakan racun bila perlu. Dia hampir tidak pernah menggunakan kemampuan ini, tetapi dia tidak keberatan menggunakannya ketika dia dalam bahaya atau nyawanya terancam. Racun Kincuan bahkan bisa membuat sekte racun super itu takut. Kincuan tidak ingin menggunakan kemampuan ini. Alasan utamanya adalah dia juga memiliki bahan yang sangat beracun dan telah memurnikannya sebelumnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kali ini, pihak lain pasti akan bergerak di Valen Immortal Valley. Kali ini, dia akan tahu siapa yang berada di belakang klan Yue. Kincuan memandang Yue Kingin. Yue Kingin sangat tenang, tapi sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kincuan, jangan pergi ke Valen Immortal Valley. Yue Kingin ragu-ragu dan menggertakkan giginya. Kincuan tersenyum. Mengapa? Mereka pasti akan membunuh kita di Valen Immortal Valley. Pastinya, aku punya firasat yang sangat kuat tentang ini. Wajah Yue Kingin akhirnya berubah sedikit. Itu agak pucat. Orang harus tahu bahwa dia dulunya tenang dalam menghadapi kematian, tetapi sekarang wajahnya agak pucat. Sekarang, Kincuan bisa menghiburnya secara terbuka. Dia memegang tangannya dan memeluknya dengan ringan. Tidak apa-apa. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Plus, apakah menurutmu mereka tidak akan bergerak jika kita tidak pergi? Mengapa kita tidak masuk? Dengan begitu, kita mungkin bisa mengambil inisiatif. Kali ini, Yue Kingin tidak melawan dan mendorong Kincuan pergi. Sebaliknya, dia memeluknya dengan sangat erat. Dia bahkan tidak keberatan tubuhnya menekan tubuhnya. Orang harus tahu bahwa sosoknya sangat bagus. Itu sangat besar ketika seharusnya besar. Oleh karena itu, Kincuan merasa sedikit tidak wajar. Darah mengalir deras ke kepalanya. Dia memeluk pinggangnya dan menatap matanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa dadanya ditekan dengan kuat ke dadanya. Elastisitas dan tekanan yang luar biasa itu membuatnya sedikit impulsif. Mungkin Yue Kingin merasa dia dalam masalah, atau mungkin dia merasa bersalah terhadap Kincuan. Dia berkata dengan lembut, Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Kincuan diam dan tersenyum padanya. Ya, sangat. Ini tidak seperti, itu cinta. Kamu adalah istriku di kehidupanku sebelumnya, dan kamu masih menjadi istriku di kehidupan ini. N, Yue Kingin tidak mengatakan apa-apa lagi kali ini. Dia hanya mendengus pelan seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Wajahnya berubah sedikit merah. Sebenarnya, dia ingin memberitahu Kincuan bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia ingin berbaikan dengan Kincuan karena dia tahu bahwa mereka akan pergi ke Valen Immortal Valley. Jika mereka benar-benar mati kali ini, maka mereka akan menjadi pasangan sejati dan dia akan berhutang lebih sedikit padanya. Jadi, dia tidak akan menolak tindakan Kincuan. Tapi Kincuan hanya tersenyum padanya dan tidak bergerak. Sebenarnya, Kincuan bisa melihat niatnya, tapi dia tidak ingin seperti ini. Perjuangan batinnya sangat intens dan dia benar-benar ingin memakannya. Laki-laki sangat lugas dan tegas. Tapi dia bukan orang yang tidak mengerti apa-apa. Beberapa wanita bisa melakukannya, tapi wanita ini berbeda. Jika dia ingin dia menjadi wanitanya tanpa syarat, maka dia tidak dapat memilikinya dalam keadaan seperti ini. Bukan karena Kincuan sok, tapi Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk membawanya kembali. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi wanitanya. Pada saat itu, itu akan berbeda dari sekarang. Saat itu, dia akan mengungkapkan kecantikan aslinya. Yue Qingyin tidak tahu apakah Kincuan bergerak atau tidak, yang membuatnya sedikit cemas. Dia mengangkat kepalanya dan mendekat ke wajah Kincuan. Bibirnya bergetar saat menyentuh dagu Kincuan, menyebabkan dia menundukkan kepalanya karena malu. Jantungnya berdetak sangat kencang dan suaranya sangat jernih. Kincuan tahu apa yang harus dilakukan saat ini, jadi dia mengambil inisiatif untuk mencium Yue Qingyin. 2016 Kata-kata Kincuan sangat lembut dan melekat di telinganya. Yue Qingyin bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Baru saja, dia melakukan sesuatu yang bahkan dia tidak bisa bayangkan. Dia justru berinisiatif untuk mencium seorang pria. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bahkan dalam mimpi, dia tidak bisa memiliki mimpi seperti itu. Ditambah lagi, mereka pernah berciuman sebelumnya. Dia tidak merasa jijik atau jijik seperti yang dia bayangkan. Bahkan ada perasaan panik dan bingung yang tak terlukiskan. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi ada juga rasa aman yang tak terlukiskan. N. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Itu tidak layak? kata Yue Qingyin dengan lembut. Itu sangat berharga. Kamu adalah wanitaku. Apapun untukmu sangat berharga. Kamu adalah segalanya bagiku, sayangku. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kincuan memeluknya erat-erat. Yue Qingyin tahu ini adalah kata-kata manis, tapi dia menikmatinya. Dia merasa seperti dia benar-benar berubah. Jika sebelumnya, dia tidak akan percaya dia akan mendengarkan seseorang mengatakan hal-hal menjijikan seperti itu. Tapi sekarang, dia tidak merasa jijik sama sekali. Orang mengatakan bahwa pria dan wanita yang jatuh cinta itu bodoh. Kincuan, aku bukan orang yang beruntung. Aku hanya bisa membawa bencana bagi orang lain, kata Yue Qingyin. Apakah kamu mengatakan kamu seorang feme fatale? Kincuan tersenyum padanya. Yue Qingyin dengan ringan menginjak kaki Kincuan. Bayiku sangat cantik. Jika tidak ada masalah, aku akan menganggapnya aneh. Bagaimana menurutmu? Kata Kincuan sambil tersenyum. Alasan acak macam apa itu? Kata Yue Qingyin dengan kesal. Jantung Kincuan berdetak kencang. Dia memeluknya dan menciumnya lagi. Yue Qingyin bahkan lebih berani sekarang dan bahkan membalas ciuman Kincuan. Seorang wanita dingin dan tak tertandingi mengambil inisiatif membuat Kincuan merasakan dampak yang mendalam. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia benar-benar tidak akan mampu bertahan. Namun, ini memang bukan kesempatan, jadi dia mengertakan gigi dan menahannya. Ketika dia selesai dengan urusannya, dia bisa membiarkan alam mengambil jalannya dan menjadikannya wanitanya. Lembah abadi yang jatuh. Kincuan dan rombongannya tiba di pintu masuk lembah abadi yang jatuh. Sekarang, Kincuan khawatir meninggalkan Changlan dan yang lainnya di Drunken Munin, jadi dia membawa mereka bersamanya. Selain itu, Wu Shuang dan Changlan tidak lemah. Ditambah dengan amplifikasinya sendiri, mereka masih sangat kuat, terutama Changlan, dengan bakat dan peluangnya, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Oleh karena itu, Kincuan merasa bahwa dia dan Changlan bisa menjadi teman dan saudara, yang tentunya merupakan hal yang sangat membahagiakan baginya. Di dunia ini, di dunia ini, sangat jarang memiliki saudara yang sangat kuat untuk menjaga satu sama lain, dan itu juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Pada saat ini, Valen Imortal Fali penuh dengan orang di mana-mana. Kincuan dan yang lainnya sebenarnya tidak mengenal siapapun. Sebaliknya, mereka memiliki musuh, dan itu adalah sekte abadi jatuh yang kuat dari sembilan wilayah. Iya, itu terutama keluarga Jing. Namun, keluarga Jing dan Kincuan sekarang telah dilepaskan, jadi tidak ada musuh sekarang, hanya kekuatan tak terlihat di belakang mereka. Ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Kali ini, memasuki Valen Imortal Fali adalah perjalanan yang berbahaya. Oleh karena itu, Kincuan juga memberitahu Jun Wushuang dan yang lainnya tentang situasi berbahaya dan potensi bahaya ini, tetapi mereka tidak bereaksi banyak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Waktu untuk memasuki Valen Imortal Fali adalah saat matahari terbenam. Sampai senja, lingkaran cahaya dilemparkan ke lembah keabadian jatuh, dan semua orang di sini dilemparkan ke lingkaran cahaya. Dalam sekejap, cahaya memancar ke segala arah, dan itu sangat menyelaukan. Tiba-tiba, seluruh lembah menjadi sangat terang, memancarkan lingkaran cahaya yang menyala-nyala. Desir. Orang-orang di seluruh lembah menghilang tanpa jejak. Kincuan hanya merasa bahwa kesadarannya sedikit linglung, dan kemudian dia tiba di dunia yang benar-benar baru. Cahaya di sini terang, dan matahari menggantung di langit. Sebelumnya, matahari sudah terbenam, tetapi di sini matahari bersinar terang, udaranya harum, dan bunga-bunga bermekaran. Itu adalah adegan yang berkembang. Di kejauhan, ada gunung dan sungai, hutan dan padang rumput sejauh mata memandang. Mereka semua ada di sini saat ini, dan kemudian mereka mulai menyebar ke segala arah, bergegas ke kejauhan untuk menemukan peluang mereka sendiri. Ada harta surgawi di sini, dan juga beberapa harta yang kuat. Ada juga beberapa warisan mistik yang jatuh di sini. Semuanya tergantung pada nasib dan peluang seseorang. Tentunya tempat ini juga dibarengi dengan bahaya yang besar. Satu langkah ke surga, satu langkah ke neraka, semuanya bergantung pada keberuntungan seseorang. Satu demi satu, mereka pergi. Kincuan dan yang lainnya juga memilih arah dan bergerak maju. Akhirnya mereka memutuskan untuk memilih selatan yang menghadap matahari. Nah, yang utama adalah ini adalah arah yang dipilih oleh Tracer Beast. Mereka tidak terburu-buru, dan yang lainnya sangat cepat, takut ketinggalan dan membiarkan orang lain merebut kesempatan terlebih dahulu. Namun, Kincuan hanya bisa tersenyum. Bagaimana bisa begitu mudah merebut peluang? Benda ini sangat misterius, dan Anda bisa berjalan bola balis 10 kali tanpa bertemu dengannya. Orang yang ditakdirkan akan mendapatkannya bahkan sebelum mencapainya. Master formasi selalu aktif. Lagipula, formasi Kincuan tidak menghabiskan apapun. Ada juga posisi Dewa 14 Bunga, yang juga menyala dan tidak memakan apapun. Selain itu, Tracer Beast dan Formation Deforer Beast berada di luar. Tracer Beast sedang mencari harta karun, dan Formation Deforer Beast sedang memperkuat formasi Kincuan. Saat ini, Kincuan memiliki sedikit kepercayaan diri dan sedikit keamanan. Formasi yang kuat membuat Kincuan merasa seperti berada di kastil. Bukan hanya dia, tapi Jun Wushuang dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka ingin menemukan seseorang untuk bertarung. Kincuan tidak bisa menebak siapa yang mengincar Yue Qingyin dan siapa yang membuat keluarga Yue menghilang dalam satu malam. Dia menebak keluarga Ye, yang merupakan pemimpin sekolah surgawi jatuh dari sembilan wilayah saat ini. Selain itu, keluarga Ye dan keluarga Yue pernah menjadi teman dekat. Tapi sekarang, Yue Qingyin seperti ini, dan keluarga Ye tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat orang bingung, jadi Kincuan mencurigai keluarga Ye. Selain itu, keluarga Ye memiliki peluang besar untuk mencapai hal ini. Tapi sekarang, tidak ada bukti. Tapi perjalanan ke Valen Celestial Fali ini pasti akan memberinya jawaban yang diinginkannya. Maju sedikit demi sedikit, Kincuan terus-menerus memperhatikan sekelilingnya. Ada sangat sedikit orang di sekitarnya. Mereka juga memasuki wilayah pegunungan. Ada puncak gunung, sungai gunung, lembah, rumput liar, pohon, sungai, dan bahkan pohon purba yang mengjulang ke langit. Raungan binatang buas, teriakan serangga, dan kawanan burung di langit bisa terdengar. Ini masih zona aman. Paling banyak, ada binatang buas, bahkan bukan binatang iblis. Peluang disertai dengan bahaya, karena beberapa binatang iblis jauh lebih sensitif daripada manusia. Misalnya, di mana harta surgawi berada, semakin baik harta surgawi itu, semakin kuat binatang iblis yang menyertainya. Harta surgawi yang berusia lebih dari 10 ribu tahun, maka binatang iblis yang menyertainya akan sangat menakutkan. Eh, mereka sudah tidak sabar untuk bergerak. Kincuan melihat sekelompok orang mengikutinya, tetapi mereka tidak terlalu dekat. Mereka hanya mengikutinya dari kejauhan. 2017. Kami sedang diikuti, kata Kincuan. Mereka terus berjalan ke depan. Mendengar kata-kata Kincuan, Changlan dan yang lainnya tercengang. Haruskah kita menunggu mereka? Tidak, mereka hanya mengikuti kita dari jauh dan tidak berniat untuk keluar. Kita tidak perlu memperingatkan mereka. Ketika saatnya tiba, kita perlu memancing mereka ke tempat khusus dan menyingkirkan mereka, Kincuan katanya setelah memikirkannya. Oke, kami akan mendengarkanmu dan tidak memikirkannya, kata Suanyuan-Suan sambil tersenyum. Tidak, kita membutuhkan semua orang untuk berpartisipasi aktif. Lagi pula, ide satu orang terlalu sedikit. Mari kita semua memikirkan rencana bersama dan kemudian mendengarkan siapapun yang memiliki ide terbaik, kata Kincuan tanpa suara. Suanyuan-Suan tertawa dan berkata, Oke, tetapi semua orang tahu bahwa dia terlalu malas untuk memikirkannya. Ini adalah kebiasaan. Mengikuti Kincuan, tidak perlu berpikir, tidak perlu memikirkan apapun. Ini adalah kebiasaan. Situasi seperti ini biasanya disebabkan oleh kepercayaan tanpa syarat pada seseorang, dan keyakinan mutlak pada kekuatan orang tersebut. Ini semacam ketergantungan. Pasti tidak nyaman diikuti seperti ini. Tiga hari kemudian, mereka berada jauh di pegunungan, tetapi pihak lain masih mengikuti mereka dengan tidak tergesa-gesa. Namun, beberapa binatang buas yang kuat akan muncul dari waktu ke waktu. Ini adalah area yang berbahaya. Mereka melewati rawa-rawa, zona gas beracun, hutan serangga beracun, dan sebagainya. Kincuan lewat dengan mudah, tapi orang-orang yang mengikuti mereka juga lewat dengan mudah. Ketika mereka lewat, Kincuan melihat beberapa orang spesial di kamp pihak lain. Master formasi, dokter, master racun, penjinak binatang, dan sebagainya. Hampir setiap pembudidaya memilikinya, dan semuanya luar biasa. Mereka pasti sangat terampil di alam roh masing-masing. Selain ini, ada beberapa lelaki tua yang memimpin mereka. Orang-orang tua ini adalah orang-orang yang benar-benar ditakuti oleh Kincuan. Dia bisa melihat mereka, tapi dia tidak tahu siapa mereka. Mereka tidak terlihat seperti anggota keluarga Ye yang dijelaskan oleh Yue Qingyin. Yue Qingyin juga tidak tahu siapa mereka. Jadi, sepertinya dia hanya bisa bertanya kepada mereka saat mereka bertemu langsung. Namun, dia tidak tahu apakah mereka akan memberitahunya. Saat ini, dia hanya bisa berjalan dan mencari harta karun. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa tumbuhan obat, banyak di antaranya berusia lebih dari 3.000 tahun. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah yang belum pernah dilihat Kincuan sebelumnya. Selain itu, mereka sangat berguna, dan banyak di antaranya merupakan bahan yang dibutuhkan untuk resep tunggal. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Di masa lalu, dia harus menggantinya dengan sesuatu yang lain. Beberapa pil obat memiliki bahan yang sangat penting yang tidak dapat diganti, jadi dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat memperbaikinya. Sekarang dia memiliki bahan-bahan ini, dia bisa membuat beberapa pil obat yang bisa langsung meningkatkan kultifasinya. Kincuan perlu meningkatkan wilayahnya sekarang. Dia tidak perlu khawatir yayasannya tidak stabil, dia hanya perlu meningkatkan kecepatan kultifasinya. Tiba-tiba, Kincuan berhenti karena binatang iblis muncul di kejauhan. Wajah Kincuan menjadi sedikit pucat. Yang lain tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa. Dia tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya. Itu adalah harimau putih. Namun, garis keturunan macan putih relatif lemah. Namun, tidak peduli seberapa samar garis keturunannya, itu masih ada di alam yang sama dengan naga sejati. Namun, pada saat yang sama, mereka berdua adalah divine beast, dan celah di antara mereka seperti celah antara langit dan bumi. Namun, karena itu adalah divine beast, kemungkinannya tidak terbatas. Garis keturunan dari divine beast bisa berevolusi. Selama itu adalah divine beast sejati, tidak masalah jika garis keturunannya samar. Yang menakutkan adalah garis keturunannya tidak murni. Setelah itu tidak murni, akan sangat sulit untuk menjadi divine beast sejati. Inilah mengapa garis keturunan sangat penting. Macan putih ini tingginya sekitar 10 meter, dan panjang tubuhnya hampir 20 meter. Ukuran ini tidak terlalu besar di antara binatang iblis besar. Meskipun ukuran binatang iblis terkait dengan kekuatan mereka, ini tidak mutlak, terutama untuk binatang ilahi. Misalnya, bayi naga kincuan sangat kecil, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Tubuh macan putih ini tidak terlalu kecil. Yang terpenting, aura yang dipancarkannya benar-benar menakutkan. Itu memiliki aura yang mengerikan, seolah-olah awan sembilan surga sedang turun. Tekanan semacam ini membuat orang merasa seperti tidak bisa menggerakkan kaki. Kincuan dapat merasakan bahwa pihak lain telah melihat keberadaan mereka. Dia masih panik. Kekuatan macan putih ini pasti melampaui alam empirean, dan yang terkuat di antara mereka adalah Yue Qingyin. Alam empirean, Yue Qingyin hanya berada di alam empirean, dan alam empirean tingkat rendah pada saat itu. Namun, macan putih ini melampaui alam empirean, dan bahkan memiliki garis keturunan dari binatang ilahi. Jika mengamuk, mereka semua akan terbunuh seketika. Inilah prinsipnya. Bagaimanapun, ini adalah binatang ilahi, harimau putih. Tampaknya agak terlambat untuk mundur sekarang, tetapi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Otak kincuan bekerja dengan cepat. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat ekspresi kincuan, mereka juga menjadi serius dan waspada, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Mengaum. Pada saat ini, raungan harimau yang memekatkan telinga terdengar. Raungan semacam ini bahkan membuat eksistensi seperti kincuan bergetar, dan kakinya lemas tak terkendali. Ini adalah kekuatan harimau, kekuatan binatang ilahi. Ekspresi changlan dan yang lainnya juga berubah. Baru sekarang mereka tahu bahaya apa yang mereka hadapi. Mundur, mundur, coba tarik kita ke orang-orang itu. Lalu, mungkin orang-orang itu bisa menyelamatkan hidup kita, kata kincuan. Mereka dengan cepat mundur. Juga, kincuan menggunakan lens ring king ruler. Saat ini, harta karun ini akhirnya memainkan peran yang sangat besar. Dia menggunakan lens ring king ruler dan langsung meninggalkan tempat aslinya. Hampir pada saat yang sama, kaki harimau yang sangat besar mendarat, langsung menciptakan jurang maut. Sosok macan putih mendarat di sana, lalu sosoknya berkelebat, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Saat ini, kincuan muncul tidak jauh dari sekelompok orang yang mengikuti mereka. Orang-orang itu juga menemukan harimau putih binatang suci, jadi mereka siap untuk lari. Namun, kemunculan tiba-tiba kincuan mengganggu langkah kaki dan aura mereka. Sama seperti penguasa penyusutan tanah, itu telah berhasil dilemparkan sekarang. Setelah aura seseorang terganggu, itu tidak dapat digunakan lagi. Misalnya, orang-orang yang mengikuti kincuan sekarang. Aura mereka terganggu oleh kincuan, jadi mereka tentu saja tidak bisa melakukannya dengan sukses. Oleh karena itu, mereka siap untuk menggunakannya lagi. Namun, kincuan tersenyum dan menggunakan gerakan lain, sekali lagi mengganggu retret mereka. Nak, kamu mencari kematian. Orang tua terkemuka sangat marah. Kincuan tidak ingin lari sekarang karena sudah terlambat. Macan putih terlalu cepat, itu sudah muncul di sekitarnya dan akan segera tiba. Aura di udara telah lama diganggu oleh macan putih, jadi dia tidak bisa menggunakan penguasa penyusut tanah bahkan jika dia mau. Saat macan putih muncul, wajah orang-orang ini menjadi pucat pasi. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah harimau putih binatang suci. Meski kuat, di depan macan putih, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Kincuan, apa yang harus kita lakukan? Yue Kingin bertanya dengan cemas. 2018 Pada saat ini, Kincuan tidak cemas. Harimau putih ini sangat menakutkan tetapi bukan seolah-olah tidak bisa mengatasinya. Biarkan orang-orang itu yang memimpin dan lihat apa yang terjadi. Faktanya, Kincuan tidak ingin mereka semua mati. Akan lebih baik bagi beberapa pemimpin untuk mati lemas, atau setidaknya meninggalkan orang yang mengetahui kebenaran. Lagi pula, dia ingin tahu apakah klan Yue adalah dalang di balik semua ini. Di depan harimau putih, mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Harimau putih itu menghancurkan mereka. Selama mereka tersentuh olehnya, mereka akan mati di tempat. Mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Sesaat kemudian, setengah dari pasukan musuh tewas atau terluka. Kalian, mari kita tangani bersama. Kalau tidak, kalian semua akan mati bersama. Seorang lelaki tua berteriak pada Kincuan. Katakan padaku mengapa kamu mengikutiku dan aku bisa menyelamatkanmu. Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak. Kincuan mengajukan pertanyaan. Ini adalah rencana Kincuan. Di masa krisis, ketika hidup seseorang tidak terjamin, paling mudah untuk mengatakan yang sebenarnya. Terutama ketika Kincuan berkata bahwa dia bisa menyelamatkan mereka. Nak, kamu masih berbohong padaku. Orang tua itu sangat marah. Terserah kamu mau memberitahuku atau tidak. Juga, aku tidak ingin berbohong padamu. Bahkan tanpamu, aku masih bisa mendapatkan jawaban dari orang lain. Kincuan tersenyum tipis. Ketenangan ini mengejutkan lelaki tua itu. Lagi pula, itu adalah harimau putih di depan mereka. Itu adalah keberadaan seperti setan, binatang ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani pada tahap ini. Saya tidak mengerti apa yang anda bicarakan. Dalam apa, orang tua itu tertegun. Kincuan tersenyum, baiklah, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan orang lain. Kamu masih berpura-pura. Aku tidak ingin tahu. Saat mereka berbicara, tiga orang lainnya meninggal. Salah satu lelaki tua itu juga meninggal. Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya berteriak, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Itu klan Ye. Itu klan Ye. Kincuan tersenyum dingin padanya, kamu masih mencoba menipuku. Sebenarnya, Kincuan tidak tahu bahwa dia hanya mengatakan ini untuk mengelabui orang tua itu. Karena itu, tatapannya dingin saat dia menatap lelaki tua itu, ingin melihat apa yang dia pikirkan. Baiklah, aku akan memberitahumu. Selain keluarga Ye, ada juga keluarga Sihai. Keluarga Sihai mendambakan Nona Yue dan Sekte Abadi yang jatuh dari sembilan wilayah, jadi mereka memaksa keluarga Ye dan kemudian mengirim Yue keluarga ke Tanah Tandus. Orang tua itu ketakutan dan cepat berkata, karena Harimau Putih sudah bergegas ke arahnya. Aku mengatakan yang sebenarnya, selamatkan aku, kamu harus menepati janjimu. Orang tua itu lumpuh karena ketakutan. Orang tua dari sebelumnya juga menjadi pucat. Anak muda, jika kamu bisa menyelamatkan kami, maka selamatkan kami. Kami akan bekerja untukmu di masa depan. Kincuan mengangguk sambil tersenyum dan bergerak. Bayi naga. Kekuatan Abadi Mata Ilahi. Ini masih belum cukup. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Sian, Sok, dan Awe sekali lagi melemahkan Harimau Putih, tetapi itu masih belum cukup. Namun, dimanakah garis keturunan bayi naga itu? Ini sangat bergantung pada kincuan. Di dunia binatang iblis, garis keturunan adalah keberadaan yang penting, seperti halnya tikus besar yang takut pada kucing macan tutul. Ini adalah semacam kejutan di antara garis keturunan bangsawan. Garis keturunan bayi naga sangat menakutkan. Tentu saja, garis keturunan Harimau Putih juga bagus. Namun, meski garis keturunan Harimau Putih ini sangat murni, namun sangat ringan. Sampai batas tertentu, itu jauh lebih buruk daripada bayi naga. Yang lainnya adalah pagoda Zen Yau Sian bertingkat 7. Meskipun itu bisa menekan binatang iblis dan manusia hingga 10%, kincuan tahu bahwa pagoda 7 lantai dari penindasan Zen Yau Sian terhadap binatang iblis lebih kuat. Apakah itu binatang mitologi atau bukan? Selama itu milik binatang iblis, itu bisa menekan 10% kekuatan binatang iblis itu. 10% dari kekuatan binatang iblis itu masih sangat menakutkan. Dengan kekuatan abadi mata ilahi kincuan, itu bisa langsung menekan dan melemahkan kekuatan target hingga 30%. Namun, ini masih belum cukup untuk melawan harimau putih di depannya. Ekspresi Yue Qingyin sedikit gelisah. Kincuan menariknya dengan lembut. Jangan terlalu banyak berpikir. Keluargamu hanya dikirim keluar. Mereka masih hidup. Ini lebih baik dari apapun. Aku akan membantumu menemukan mereka. Kata-kata kincuan membawa Yue Qingyin kembali ke akal sehatnya. Dia menganggup dan mengungkapkan senyum. Oke. Pada saat ini, dia akhirnya santai. Bagaimanapun juga, ada lebih banyak harapan di hatinya selama orang tuanya masih hidup. Juga, ada kincuan. Posisi pria ini di hatinya telah mencapai level yang sangat penting. Sekarang, dia tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Hidup dan mati tidak penting. Dia tiba-tiba merasa bahwa hidupnya tidak sia-sia. Untuk pertama kalinya, cinta membuat Yue Qingyin merasa begitu penting. Semua ini membuat harimau putih sedikit gelisah, tapi itu hanya gelisah. Itu masih bergegas menuju beberapa orang di sana. Tungku kekacauan. Saat tungku kekacauan primal kincuan muncul, ia langsung menyerang ke arah macan putih. Kecepatannya secepat kilat, dan ketika primal chaos furnace terbang keluar, ia segera menjadi sebesar gunung kecil, memancarkan cahaya ke segala arah. 10.000 Binatang Meraung Selain kincuan, aura dan suaranya membuat semua orang gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Itu terlalu menakutkan. Bahkan tubuh harimau putih itu tiba-tiba bergetar, dan anggota tubuhnya menjadi lunak. Jika bukan karena garis keturunan binatang suci, itu mungkin tidak akan bisa bergerak lagi. Tetapi bahkan dengan garis keturunan binatang suci, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Selain pelemahan sebelumnya, itu jauh lebih lemah. Pada saat ini, kincuan mengarahkan mulut chaos furnace ke arah harimau putih. Ini menyebabkan bulu harimau putih berdiri. Tungku kekacauan sebesar gunung kecil, dan mulut besar tungku itu dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu seperti pusaran air, seolah-olah ada alam semesta di dalamnya. Ada aura gelisah, dan binatang dewa harimau putih ingin melarikan diri. Tapi saat ini, kincuan punya ide. Dia tidak ingin harimau putih binatang suci ini melarikan diri. Tetapi jika harimau putih ingin melarikan diri sekarang, sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi segera, kincuan tersenyum karena binatang ilahi diremehkan untuk melarikan diri. Garis keturunan bangsawan mereka membuat mereka tidak mungkin melarikan diri saat menghadapi keberadaan dengan garis keturunan binatang buas. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa melarikan diri. Jika bertemu dengan binatang suci yang kuat lainnya, itu akan melarikan diri. Tapi di depan manusia ini, yang alamnya lebih rendah darinya, itu tidak akan lari. Ini adalah kebanggaan dari binatang ilahi. Ini bagus. Kincuan mulai bertarung dengan binatang iblis, serta Yue Qingyin. Sejak awal, itu adalah ujian, tetapi sebenarnya bukan ujian. Ini karena banyak serangan kincuan seperti merebus katak dalam air hangat, perlahan berkembang. Misalnya, kekuatan ilahi yin yang, sentuhan emas, dan ledakan yang diikat es. Kecepatan binatang dewa harimau putih tanpa sadar telah menurun ke tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, harta karun kincuan juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Anggur naga emas. Surga tangan yin yang menutupi segel naga ilahi. 2019. Pertarungan ini bisa dibilang sangat berbahaya di awal. Kincuan tidak percaya diri dan tidak tahu apakah bayi naga itu bisa menahannya. Jika bayi naga tidak bisa, maka dia akan berada dalam posisi yang canggung. Daya tahan tubuhnya sangat kuat, dan bahkan bisa dikatakan bahwa itu tidak lebih lemah dari harta karun dari alam yang sama. Ini juga salah satu keuntungan terbesar kincuan. Namun, jika bayi naga tidak bisa menahannya, maka dia akan mendapat masalah. Untungnya, hasilnya tidak terduga. Binatang dewa harimau putih itu kuat, dan auranya mengerikan. Ranahnya jauh lebih tinggi daripada kincuan, tetapi bayi naga bukanlah keberadaan biasa. Itu sudah dekat dengan Empyrean Rilem, dan dengan bantuan kincuan, itu tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, White Tiger Divine Beast justru sebaliknya. Kekuatannya melemah, dan auranya ditekan. Efek Chaos Furnace sulit diperkirakan, dan itu sangat mengurangi kekuatan tempur White Tiger Divine Beast. Tanpa Chaos Furnace, itu akan sedikit sulit dipercaya. Ini juga mengapa kincuan berani bertarung, bahkan jika lawannya adalah White Tiger Divine Beast. Jika itu adalah prajurit manusia dari alam yang sama, pihak kincuan tidak akan memiliki peluang sama sekali, dan orang-orang ini bahkan mungkin mati. Sekarang kincuan telah berhasil, setidaknya macan putih tidak dapat menimbulkan gelombang lagi. Ia bahkan tidak bisa melarikan diri sekarang, belum lagi ia tidak ingin lari. Itu masih berjuang keras, dan sepertinya akan mati dalam pertempuran. Kincuan tidak mau membiarkan macan putih ini mati. Itu hal yang bagus. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka bertemu dengan binatang suci murni dengan garis keturunan terendah, ini akan menjadi harta surgawi yang dianugerahkan oleh surga. Dan harta karun terbaik yang dikirim surga pada saat itu. Sayangnya, dengan kekuatan kincuan, tidak ada cara untuk menjinakkannya, dan alam changlan serta yang lainnya tidak cukup. Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Yue Qingyin, dan tidak pasti apakah dia bisa berhasil. Tapi kincuan pasti harus mencoba. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Yue Qingyin adalah wanitanya sekarang, dan di dalam hatinya, dia sudah menjadi wanitanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat ini, dia sedang melelahkan keinginan macan putih. Jika dia tidak menghancurkan kehendak macan putih, maka tidak ada kemungkinan untuk menjinakkannya, jadi kincuan tidak santai. Cedera pada tubuh harimau putih berangsur-angsur meningkat. Darah mengalir kemana-mana, dan seluruh harimau putih sudah memerah. Namun, binatang ilahi adalah binatang ilahi. Selama nafasnya tersisa, dia akan berjuang sampai akhir. Pada saat ini, kekuatan tempur macan putih masih jauh dari mampu mengatasi hilangnya nyawa dan energi esensinya. Hanya masalah waktu sebelum meninggal. Beberapa tetua itu melihat kekuatan pertempuran kincuan yang kuat. Ini adalah harimau putih binatang ilahi. Sebelum ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang, mereka dikalahkan oleh pemuda ini. Meskipun harimau putih tidak mati, mereka tahu itu hanya masalah waktu. Saat ini, kincuan tidak peduli dengan beberapa tetua dan yang lainnya. Pada saat ini, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak nyali, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Mampu membunuh macan putih adalah pencegah terbesar, kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Sayang, ayo pergi. Aku punya hadiah untukmu. Kincuan menarik Yue King Yin ke arah harimau putih. Yue King Yin terkejut. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan kincuan. Faktanya, bahkan jika dia mengatakan padanya bahwa dia akan memberikan macan putih ini padanya sebagai binatang jinak, dia tidak akan mempercayainya. Dia tidak akan percaya sama sekali. Hadiah apa? Yue King Yin bertanya, bingung. Apakah kamu suka harimau besar ini? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Saat ini, harimau putih binatang suci sedang dalam keadaan menyesal. Itu lemah dan berlumuran darah. Jika orang asing datang, mereka tidak akan percaya bahwa ini adalah harimau putih, harimau putih binatang suci. Ini akan mati. Mengapa seperti ini? Yue King Yin memandang kincuan dengan bingung. Bisakah aku menjadi binatang jinakmu? Kata kincuan, binatang yang dijinakkan. Seekor binatang suci sebagai binatang yang dijinakkan. Yue King Yin tertegun. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Baginya, ini terlalu tidak realistis. Ini adalah binatang ilahi. Ini bisa dibilang fantasi. Menjinakkan Divine Beast adalah impian orang bodoh. Yue King Yin menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Banyak orang tahu bahwa semakin parah luka seekor binatang, semakin mudah untuk menjinakkannya. Yue King Yin memandang macan putih dan berpikir bahwa kincuan merasa bahwa ia akan mati dan dapat dijinakkan. Tapi dia tahu bahwa binatang ilahi tidak sesederhana itu. Bahkan jika ia akan mati, tetap tidak mudah untuk dijinakkan. Plus, ranah Divine Beast ini jauh lebih tinggi dari mereka. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Kincuan tersenyum. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak membuatku percaya diri. Percayalah padaku, sayang. Yue King Yin tersipu. Baru sekarang dia menyadari bahwa pria ini mulai memanggilnya seperti itu. Dia memikirkannya beberapa kali, tetapi karena dia selalu membicarakan hal lain, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi ada banyak orang di sekitar. Orang ini tidak memiliki filter di mulutnya. Saya Yue King Yin. Yue King Yin cemberut. Oke, sayang King Yin, percayalah padaku. Aku akan membantumu menjinakkannya. Oke, wanitaku akan menunggangi Divine Beast White Tiger. Dia pasti akan terlihat luar biasa, kata Kincuan dengan gembira. Yue King Yin merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Kincuan atau tidak. Bahkan, dia tahu bahwa itu tidak masalah. Dia tidak percaya bahwa itu bisa dijinakkan. Kincuan sudah menarik Yue King Yin untuk berdiri di depan macan putih. Macan putih sudah runtuh. Saat ini, ia menghembuskan nafas lebih banyak daripada menghirup. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia mati. Ini adalah waktu terbaik untuk menjinakkannya. Jadi, Kincuan meraih tangan Yue King Yin dan mendorong jarinya menjauh. Kemudian dia memegang tangannya dan mengetukkannya ke kepala macan putih. Hampir di saat yang sama, Kincuan menggunakan kemampuan Demon Suppression miliknya. Demon Suppression bukan untuk menurunkan kekuatan lawan, tapi untuk menurunkan semangat juangnya. Kalau tidak, dengan garis keturunan Divine Beast, itu tidak akan membiarkan siapapun menjinakkannya bahkan jika hanya tersisa satu nafas. Ini praktis merupakan warisan dari jiwanya. Tapi setelah Demon Suppression, itu akan berbeda. Jiwanya akan terguncang untuk waktu yang singkat. Pada saat itu, itu tidak akan menjadi Divine Beast yang lengkap, jadi secara alami tidak akan bertarung sampai mati. Setelah penjinakan berhasil dan terbangun, semuanya akan berakhir. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Menjinakkan Divine Beast bukanlah tugas yang mudah. Bahkan dengan kincuan membantu Yue Qingyin, itu sangat sulit. Seiring waktu berlalu, Yue Qingyin kehilangan lebih banyak darah esensi. Darah esensi memasuki otak macan putih dan mulai menandatangani kontrak. Pola kontrak ini terlalu rumit. Itu seperti pola yang tidak berguna. Kincuan membantu Yue Qingyin membimbingnya ke depan, menggunakan darah esensi untuk membuka jalan. Namun, jalan ini terlalu panjang, dan baterai Yue Qingyin hampir habis. Binatang ilahi memang binatang ilahi. Bahkan tanda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan siapapun. Ini hanya karena kincuan dapat menemukan jalan pintas terpendek dan jalur yang paling benar. Kalau tidak, tidak akan ada harapan untuk sukses. Meski begitu, rasanya kesuksesan dan kegagalan adalah bagian yang sama antara kesuksesan dan kegagalan. Kincuan memperhatikan tanda itu sambil memeriksa keadaan Yue Qingyin. Vitalitas Yue Qingyin sudah rusak. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah esensi, dan jika ini terus berlanjut, akan ada masalah. Kincuan sangat bertentangan. Yue Qingyin berkata, aku baik-baik saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Sukses atau gagal, aku tidak akan menyesalinya. 2020 Yue Qingyin mengatupkan giginya dan bertahan. Dia tidak ingin mengecewakan Kincuan. Dia tidak memiliki banyak harapan karena dia tidak tahu seperti apa situasinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah bertahan dan mencoba yang terbaik untuk bertahan sedikit lebih lama. Tapi Kincuan bisa melihat beberapa hal, seperti seberapa jauh kemajuannya. Lebih dari setengah. Merek ini diukir dengan darah esensi. Itu lebih dari setengah selesai, dan kemajuannya lebih cepat. Harapan untuk sukses semakin dekat dan dekat. Kincuan sedikit bersemangat. Orang harus tahu bahwa jika Yue Qingyin berhasil dijinakan, maka dia tidak perlu takut pada sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah setelah meninggalkan tempat ini. Ada juga klan Sihai. Saat itu, dia bisa menginjak-injak segalanya. Yue Qingyin sedikit terpesona. Dia memejamkan mata dan merasa seperti akan terbang. Dia tahu dia berada di batasnya. Tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Kincuan telah memperhatikan situasi Yue Qingyin. Dia tidak tenang dan pikirannya sedang kesurupan. Kincuan tahu dia harus memberinya rangsangan. Jadi, dia meletakkan satu tangan di pantatnya yang gagah. Itu halus saat disentuh, membuat Kincuan bergidik. Dia mengertakkan gigi dan terus mengontrol merek untuk bergerak maju dengan cepat. Yue Qingyin menggigil dan langsung memulihkan banyak kejelasan. Tapi wajahnya pucat dan agak merah. Dia melihat kembali ke Kincuan, matanya agak kabur. Ini akan segera selesai. Ayo, sayang, beri aku ciuman. Kincuan tersenyum ringan. Matanya yang hangat membuat Yue Qingyin merasa hangat. Tubuhnya sepertinya memulihkan sedikit energi. Ini adalah efek dari meningkatkan pikiran seseorang. Itu juga disebut kekuatan hati. Kekuatan jantung bisa ditarik berlebihan. Yue Qingyin tidak ragu. Dia menutup matanya dan mendekat ke Kincuan, dengan lembut mencium pipi Kincuan. Seperti capung yang menyentuh air, perasaan itu sangat indah dan indah. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya seputih salju muncul dari harimau putih. Kincuan melepaskan jari Yue Qingyin. Itu sudah selesai. Yue Qingyin membeku. Dia bisa merasakan hubungan antara dia dan harimau putih. Dia berhasil, dia benar-benar berhasil menjinakannya. Kejutan itu membuatnya melupakan kelelahannya. Kincuan diam-diam menaruh pil di mulut Yue Qingyin. Dia mengeluarkan pil lain dan memberikannya ke harimau putih. Kalau tidak, binatang suci ini akan benar-benar mati di sini. Kincuan memiliki banyak pil, banyak di antaranya sangat berharga. Setidaknya untuk saat ini, macan putih perlahan pulih dengan pil dan Yue Qingyin juga banyak pulih. Namun, dia telah kehilangan terlalu banyak esensi darah dan butuh setidaknya 3 hingga 5 hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Yue Qingyin masih sangat bersemangat. Ini adalah binatang ilahi. Dia sebenarnya telah menjinakkan Divine Beast. Dia tidak bisa percaya apapun yang terjadi. Faktanya, bukan karena dia tidak bisa mempercayainya. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Changlan dan yang lainnya, tidak percaya. Orang-orang tua dan yang lainnya diseberang sangat ketakutan sehingga mata mereka akan keluar. Ini juga bisa dijinakkan. Ini adalah binatang mitologi. Bahkan jika hanya wanita ini dan binatang mitologi ini yang melangkah ke klan Yue di masa depan, dapatkah klan Yue menghentikan mereka? Ini adalah eksistensi yang melampaui alam Empyrean. Bisakah klan Sihai menghentikan mereka? Darah di tubuh harimau putih sudah dicuci bersih. Pemulihan Amithological Beast masih sangat menakutkan. Pada saat ini, itu sangat bersemangat. Namun, masih butuh beberapa hari untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Waktu terus bergerak maju. Sekarang, krisis telah diselesaikan, dan mereka bahkan memiliki binatang mitologi. Ini adalah keuntungan besar. Kincuan sangat senang. Kali ini, kemampuan mereka untuk bertahan hidup di Valen Immortal Valley sangat terjamin. Wajah Yue Yue Qingyin sedikit pucat, tapi dia masih seorang pejuang yang kuat. Bahkan jika dia lemah sekarang, dia masih sangat kuat, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Orang tua dari sebelumnya juga bergabung dengan tim Kincuan. Sekarang, mereka tidak berani melawan Kincuan apapun yang terjadi. Berburu harta karun dan maju, mereka bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Namun, Yue Qingyin telah menyingkirkan harimau putih itu. Kekuatan harimau putih belum pulih, jadi membawanya mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi, lebih baik tetap low profile. Kali ini, mereka datang untuk mencari harta karun. Banyak orang muncul di depan mereka. Itu hampir lautan manusia, dan gelombang suara juga datang satu demi satu. Kincuan tertegun. Kelompok itu langsung berjalan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kolam emas. Ini sebenarnya adalah kolam emas lima elemen. Kincuan juga terpanah saat melihatnya. Di depan mereka ada kolam besar yang terlihat seperti danau kecil. Di dalamnya, tetesan emas berjatuhan seperti magma. Namun, mereka berwarna emas, terlihat berbahaya dan cantik. Mereka sangat terkejut. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di sini dan melihat ke kolam besar. Tidak ada yang tahu apa itu. Faktanya, banyak orang berdiri di sini dan tidak tahu mengapa. Mereka hanya berdiri di sana dan melihat. Kalian pikir ini apa? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Seseorang bertanya. Mereka mungkin baru saja tiba. Aku juga tidak tahu kenapa kalian semua ada di sini. Seseorang bertanya. Saya melihat ada terlalu banyak orang di sini, jadi saya menyelamatkan mereka, kata orang sebelumnya tanpa basa-basi. Benar bukan? Aku juga melihat terlalu banyak orang di sini. Aneh? Jadi aku datang. Ini benar-benar jawabannya. Sebenarnya banyak orang yang datang ke sini karena terlalu banyak orang di sini dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Apalagi pemandangan di sini sangat mengejutkan. Banyak orang datang ke sini untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika Kincuan melihat ini, dia sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah tanda bahwa harta karun akan muncul. Kolam emas lima elemen. Jika tidak ada yang salah, akan ada harta lima elemen logam di sini. Adapun apa itu, Kincuan tidak yakin. Ini adalah kolam emas yang muncul dalam bentuk cair. Harta di sini pasti akan menjadi tanaman. Pikiran ini dikonfirmasi dengan sangat cepat. Bunga teratai emas yang memancarkan cahaya keemasan muncul dari kolam emas yang bergelombang. Cairan di kolam berwarna keemasan, tetapi bunga teratai emas ini berwarna keemasan. Itu memancarkan cahaya ke segala arah, sangat menyelaukan, dan memancarkan fluktuasi yang menakutkan dan tajam. Teratai emas bumi tebal. Ini adalah teratai emas bumi tebal. Mata Kincuan berbinar. Dia memikirkan tentang blazing green lotus di masa lalu. Sekarang dia benar-benar bertemu teratai emas bumi tebal. Benda ini benar-benar harta karun. Saat itu, teratai hijau berkobar memungkinkan benih api Kincuan naik level dan bahkan kekuatannya meningkat. Kali ini, penting bagi Kincuan. Tidak hanya dapat meningkatkan posisi sembilan Dewa Naga, tetapi juga dapat meningkatkan sentuhan emas, Fajra Grit Dao, atribut logam lima elemen, Del. Orang-orang di sekitarnya ramai dan bersemangat. Sekarang, semua orang bisa melihat bahwa teratai emas bumi tebal ini adalah harta karun. Hanya cahaya keemasan yang dipancarkannya sudah cukup. Teratai emas bumi tebal, ini adalah benda suci penempaan tubuh. Setelah pembudidaya tubuh fisik mendapatkannya, mereka dapat mengolah fisik teratai emas bumi tebal. Di masa depan, mereka bahkan dapat mengolah tubuh saget ratai emas bumi tebal, yaitu kekuatan yang tak terbayangkan. Celepuk. Seseorang mau tidak mau melompat ke kolam emas dan menghilang. Banyak orang tercengang. Hilangnya orang ini membuat banyak orang menghentikan langkahnya. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.